Pemirsa hari ini mantan ketua KPK Antasari Azhar dibebaskan bersyarat setelah menjalani 2 per 3 masa tahanan. Antasari pun mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Serang Banten kemarin untuk mengurus administrasi pembebasan bersyarat dirinya. Setelah menghirup udara bebas, Antasari berencana akan beristirahat selama 3 bulan sebelum menentukan kegiatan selanjutnya. Antasari Azhar mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Serang Banten didampingi sejumlah petugas dari lapas kelas 1 kota Tangkerang. Kedatangan mantan ketua KPK ini untuk mengurus persyaratan administrasi pembebasan bersyarat dirinya pada 10 November hari ini. Antasari bisa menghirup udara bebas setelah menjalani 2 per 3 masa tahanan. Selain itu, pengajuan pembebasan bersyarat Antasari setelah adanya jaminan dari sang istri. Awal yang dilakukan saya 3 bulan mau seradu, mau menata diri, bahkan perubahan kan dari dalam keluar. Jadi menata diri, menata diri, setelah itu 3 bulan selanjutnya harus menentukan langkah. Apakah saya mau jadi wartawan, apakah saya mau jadi dosen. Meski tidak lagi berada dalam penjara, namun Antasari masih diwajibkan untuk menjalani wajib lapor ke pihak Balai Pemasyarakatan Serang 1 bulan sekali. Ketika narapidana itu memenuhi persyaratan, membuat baik, mengikuti aturan, semua hak berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, dalam program pembebasan bersyarat itu, nanti pembimbingannya ada di Balai Pemasyarakatan. Sebelumnya, Antasari Azhar difonis selama 18 tahun oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, karena dituduh sebagai dalam pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain pada tahun 2009. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, MNC Media memberitakan.